Bikin Haru, Bagus Kavi sambangi TC Timnas Indonesia U19 demi hal ini Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Suasana Haru mewarnai kedatangan pesepak bola Bagus Kavi di pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Stadion Madya Jakarta pada hari Senin 16 November 2020 Sebagai mana diketahui, setahun terakhir Bagus Kavi belum menginjakkan kaki di Indonesia lantaran menjalani program Garuda Selek dan proses pemulihan cedera di Inggris Alhasil, setahun bola, Bagus tidak berjumpa dengan keluarga besar, termasuk saudara kembarnya, Bagus Kava, yang kini masih melakoni pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 Setelah kembali ke tanah air, pada Minggu 15 November 2020, Bagus Kavi mengaku belum beranjak ke Magelang Karena ingin bersuap Bagus Kava terlebih dahulu di Jakarta Namun, protokol kesehatan yang diterapkan dengan ketat di TC Timnas U19 Membuat keinginan itu harus tertunda dan baru bisa terrealisasi pada Senin 16 November 2020 malam It's been a long time Ungkap Bagus Kava saat akhirnya berkesempatan untuk bertemu dengan sang adik, Bagus Kavi Meski masih menggunakan jersi latihan Timnas U19 Kangen juga aku gas sama kamu, timpal Bagus Kavi lagi Ketemunya bentar doang, balas Bagus Kava Selain berjumpa bagas, Bagus juga menyapa rekannya yang tergabung di TC Timnas U19 Indonesia Termasuk brilian Aldama yang sudah dikontra oleh agensi Belanda Bagus Kava sendiri kerap dirumorkan akan bermain di Eropa Setelah menjalani trial di FC Utrecht, tim yang kini dimanajeri oleh legenda Timnas Belanda Westlife Schneider Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih